Intro Di balik turunnya kasus COVID-19 masih bersama kami dalam Good Morning Jakarta dan kita masih tersambung dengan Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Dikatan Dokter Indonesia Prof. Zubairi Jurban Prof. Prof. ini tadi ya kita kembali membahas terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yaitu Pak Doni Monardo yang menargetkan bahwa kita bisa merdeka juga di 17 Agustus nanti dalam hal ini mengendalikan paling tidak COVID-19 yang bisa turun trennya Nah tadi kita punya waktu 6 bulan lah untuk hal itu sampai Agustus Apa yang mungkin bisa ditekankan di sini agar target itu target di mana kita bisa melaksanakan atau bisa mengendalikan COVID-19 ini bisa tercapai Prof. Apakah memang selain vaksinasi apalagi kah yang memang harus dilakukan atau vaksinasi seperti apa sih yang memang kita butuhkan saat ini? Ya semuanya tidak bisa hanya 1-2 program yang dipilih saja yang rumpulan Jadi memang mulai dari PPKM Mikrut berketat kemudian vaksinasi dengan target semakimal mungkin artinya ketersediaan vaksin dan juga implementasinya, vaksinasinya juga harus lebih semangat, lebih banyak, lebih intens kemudian ya 3M, 3T itu juga menjadi penting banget yang sekarang ini masih terjadikan terutama penularan di dalam ruangan artinya kalau kita kumpul banyak orang di dalam satu ruangan cukup banyak, cukup lama itu berbahaya sekali itu juga terlalu ditekankan tetap kalau bisa hindari keluar rumah terlalu penting banget kemudian masker jangan lupa, masker yang baik dan benar artinya ya yang baik kalau bisa masker bedah yang warna-warna biru atau hijau itu kemudian ya sama masih sering cuci tangan dan jangan berkerumun untuk ini berlaku untuk siapapun gimana pun, kapan pun tetap hindari berkerumun kemudian tes tadi kan ditarankan kalau tidak ada di atas 50 ribu tes per hari kemudian berkenai tracing kalau dioptimalkan setiap lat mungkin setiap target ketemu 30 orang yang kontak dengan orang yang positif dan kemudian treatment dia perbaiki logistik ditingkatkan dan juga konsultasi antar pusat pengobatan kemudian menjadi penting agar standar pengobatannya bisa dipenuhi Oke baik, berarti dalam hal ini mungkin tidaklah mudah pastinya kita untuk menekan hal itu termasuk diantaranya kita tidak juga bisa mengandalkan terkait dengan 70% vaksin yang ditargetkan ini kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan tapi Prof, sejauh ini Anda menekan bersatu lagi edukasi bersatu lagi edukasi jadi edukasi dari mas media dari tokoh agama tokoh masyarakat tokoh kesehatan itu semuanya penting banget perubahan perilaku oke, oke perubahan perilaku nah ini Prof, tapi gitu apa yang memang harus dilakukan juga oleh sejauh ini kerjasama juga tadi ini harus semua pihak melakukan kerjasama tidak hanya masyarakat saja tidak hanya pemerintah saja tetapi harus ada kerjasama semuanya dalam hal ini untuk menurunkan tren kasus COVID-19 ini nah kita mulai dari pemerintahan dulu Prof apa yang memang harus dilakukan juga apakah sejauh ini dikatakan sudah cukup kah atau memang harus lagi apakah kembali lagi ke PSBB atau seperti apa Prof menurut Anda untuk kita mencapai target itu ya kerjasama itu kan berarti timbok timbok itu berarti kita memang semua orang semua pihak diperlukan kerjasamanya artinya kita harus melupakan perbedaan-perbedaan diantara kita jadi kita harus memang bau-membau bersatu beneran bukan hanya di ucapan potong royong ataupun tapi kita harus benar-benar lupakan dulu kemudian kita bersama-sama mengatasi masalah pandemi ini karena kalau kita tidak berhasil mengatasi pandemi ini sedangkan negara lain berhasil ya itu artinya kewajiban kita terhadap masyarakat terhadap layar kita perlu terpenuhi kita kira ini kewajiban kita semua oke kewajiban kita semua dalam hati ini kalau Anda boleh memberikan saran Prof kepada pemerintah apa sih yang memang harus dikejar lagi diperbaiki lagi atau di lebih ditegakkan lagi seperti apa Prof ya itu gini kita ini dokumentasi saya kira sudah amat lengkap namun seperti kata para Presiden namun masalahnya diimplementasi nah implementasi itu memang harus konsekuen untuk siapapun jadi implementasi dari apa kebijakan kebijakan yang lalu itu perlu menjadi lebih ketat kita harus kadang-kadang masing-masing membuat kebijakan namun tidak membaca tidak menghayati tidak menerapkan di lapangan jadi mohon dipelajari ulang apa saja itu masing-masing dari punya kebijakan itu kemudian implementasi di lapangan perlu ketat dan ada juga pihak yang mendisiplinkan peraturan-peraturan ini tanpa berlebihan artinya tentu dengan memperhatikan hak asasi dan saya lebih senang kok kayaknya kalau bisa ke arah counseling ke arah dalam pendekatan lebih ke arah mencoba memahami mencoba menyampaikan dengan berkali-kali saya kira lebih baik daripada pendekatan oke cegah lebih baik itu ya Prof ya tapi oke ini kalau kita juga lihat berarti harus ada implementasi yang mungkin dilakukan disini untuk menekan kasus COVID-19 ini dari sisi pemerintah tapi kita balik lagi bagaimana juga dari sisi masyarakatnya tadi Prof sendiri melihat bahwa di daerah atau di beberapa tempat saja di Jakarta saja masih juga ada yang abai masih ada yang lalai walaupun sebenarnya kita lihat salah satunya juga ini tentang Prof di awal mengatakan bahwa kekebalan populasi pada tingkat tertentu yang cukup membuat penyebaran corona ini melambat adalah dengan mereka patuh terhadap protokol kesehatan apa sih Prof sejauh ini yang memang membuat masyarakat masih enggan untuk mematuhi protokol kesehatan menurut Anda Prof? ya sebetulnya ini masalahnya kan terkait dengan human behavior dengan berlaku masyarakat yang saya masih ingat dalam waktu HIV dulu juga ada beberapa tahapan yang saya pelajari jadi mula-mula masyarakat tahu dulu knowledge tapi tahunnya bisa dikatakan sekarang hampir semua tahu kemudian paham setelah tahu perlu paham setelah paham perlu kemudian mengubah ke arah perilaku yang seharusnya perilaku sehat jangan keluar rumah pakai masker jangan bergerumun sesudah itu pun masih harus mempertahankan jangka panjang jadi tetap perilaku sehat ini tidak bisa kalau aku sudah melakukan perilaku sehat dalam 3 bulan 6 bulan 9 bulan sekarang waktunya santai sedikit tidak bisa sekarang belum waktunya untuk santai kita masih harus terus ketat nah itu diperlukan lagi upaya untuk edukasi agar perilaku yang mulai membaik ini jangan sampai kembali ke perilaku awal yang tidak memperhatikan protokol kesehatan untuk menegak penularan jadi memang harus diulang-ulang ya pengulangan ini dalam perubahan perilaku itu jadi penting sekali dan mohon pada tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat influencer itu juga lebih baik lagi menyampaikan karena mereka akan diikuti oleh segmen masyarakat yang amat pertaya pada tokoh-tokoh ini oke jadi peran-peran tokoh-tokoh yang memang dilihat seperti itu ini memang menjadi salah satu yang bisa membantu juga untuk meyakinkan masyarakat dan untuk tetap mempatuhi protokol kesehatan seperti itu ya Prof ya karena belum waktunya kita untuk santai menghadapi COVID-19 ini Prof terakhir Prof closing statement dari Anda Prof jadi apa yang memang harus kita sama-sama berjuang dan kira-kira kalau menurut Anda nih Prof target kita paling tidak kita bisa selesai atau paling tidak agak sedikit santai lah Prof kalau Anda tadi bilang kita belum waktunya santai di tahun ini tapi agak sedikit santai lah Prof menurut Anda kapan Prof? ya jadi sekarang ini memang benar cenderung menurun jumlah kasus baru cenderung menurun rumah sakit mulai berkurang tapi berkurang itu ya jadi kurang dari 70% artinya mati lumayan banyak tapi tetap berkurang dengan catatan bahwa ICU masih banyak masih penuh jadi gawat masih penuh jadi apakah kita akan terus menurun ataukah bisa nanti naik lagi itu amat tergantung dari kita semua jadi kita tidak bisa bisnis as usual kemudian berharap akan turun terus iya gak bisa kita harus lebih semangat lagi harus lebih hiat lagi menerapkan protokol kelihatan menerapkan apa yang telah kita bahas semuanya tadi dengan lebih semangat dan tanpa kecuali dan saling mendukung mencoba saling memahami dan itu menjadi penting sekali ya karena saya amat optimis dengan cara kerja sekarang ini kalau diperkuat lagi kita berhasil kita tidak akan kalah dengan negara-negara lain oke kita pasti bisa Indonesia pasti bisa ya Prof untuk Indonesia pasti bisa untuk menyelesaikan ini menuju Indonesia bebas COVID-19 Prof terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam pembicaraan kita pagi hari ini dan kita harapkan bahwa trend COVID-19 ini terus turun ya jangan lagi ada peningkatan terima kasih Prof. Zuberi telah bergabung bersama kami Pemirsa Zuberi Jurban Ketua Satkes COVID-19 PBI